Vero Walando tiba-tiba menyinggung hari dan tanggal baik ketika mengunggah potret kemesraannya dengan Steffi Zamora. Vero juga meminta penggemar dan sahabatnya agar hari terbaiknya dan Steffi segera diputuskan. Mengiringi ungkapan Vero Walando sedang mencari hari baik untuknya dan Steffi Zamora, beberapa netizen justru menyoroti perbedaan agama. Lantas, seperti apa kelanjutannya? Vero Walando dan Steffi Zamora santer diduga berpacaran karena sering memamerkan kemesraan dan keakraban di media sosial masing-masing. Kali ini, Vero mengaku sedang mencari hari baik untuk dirinya dan Steffi. Bukan hanya mengaku mencari hari dan tanggal terbaik, Vero Walando meminta para penggemar hingga rekan sahabat di dunai hiburan mendoakannya dan Steffi Zamora. Namun, tidak diketahui maksud dari pengakuan Vero dan Steffi ini. Lagi cari hari baik, doainya, tulis Vero Walando mengiringi potret mesranya dengan Steffi Zamora melalui Instagram at Vero garis bawah Walando pada Jumat, tanggal 27 Agustus 2021. Ungkapan Vero Walando sedang mencari hari terbaik dengan Steffi Zamora membuat rekan selebritis heboh. Prilly Latukonsina, Adi Sky, hingga Aurelie Muremans seolah tak sabar menunggu undangan pernikahan antara Vero dan Steffi. Apaani? Tanya Prilly Latukonsina dengan heboh. Congrats. Ucap Aurelie Muremans. Aku stand by dari sekarang setelah jasnya bang. Jangan lupa undangannya ya, tutur Adi Sky. Si Pepe, balas aktor berusia 31 tahun ini. Namun, sederet warganet justru menyinggung perbedaan agama antara Vero Walando dan Steffi Zamora. Diketahui, Vero beragama Kristen, sementara Steffi merupakan pemeluk agama Islam. Walau demikian, tak sedikit yang mendoakan keberlangsungan dan kelangdengan hubungan Vero Walando dan Steffi Zamora. Netizen berharap Vero dan Steffi segera ke jengjang pernikahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.